Intro Kabar duka datang dari Ustad Kondang Abdul Somad dimana ibu dan tercintanya Hajah Rohana meninggal dunia di rumah sakit Sansami, Pekan, Baluriau. Menurut keterangan pihak keluarga, almaku mengalami sakit di kepala dan diduga terjatuh saat akan mengambil wudu. Almarhumah yang tutup umur di usia 72 tahun meninggalkan dua orang putra yaitu Ustadz Abdul Somad dan anak paling bungsu bernama Jamaludi. Saya dapat telepon meninggalnya tadi pagi sekitar jam 6.10. Saya dapat telepon sebab meninggalnya kata yang kerja di rumah itu jatuh di kamar mandi. Karena semalam sore saya masih teleponan dengan ibu. Karena dia selalu curhat dengan saya. Makanya saya terkejut, tiba-tiba tadi pagi saya pikir biasanya kalau habis-habis sebuah dia telepon saya. Saya pikir ibu juga gitu. Tiba-tiba yang kerja di rumah dia katakan ibu sudah tidak ada. Makanya saya tanya, ini yang betul beritanya? Iya betul, sekarang ini masih di rumah sakit. Hanya itu, itu aja. Tutup usia berapa nih ibu? Saya kurang pasti, tapi sekitar 70 lebih. 70 lebih usianya saya. Meninggalkan berapa orang anak? Dua orang anak. Ustaz Somad paling tua. Nomor duanya adiknya. Seh yang pertama itu Seh Abdul Rahman. Seh Abdul Rahman itu punya anak. Khusus saya ya. Anak yang pertama Siti Aminah. Siti Aminah itu nenek kami gitu. Yang kedua Seh Ali. Tuan Seh Muhammad Ali. Yang ketiga Haji Hadiah. Jadi mereka bertiga. Siti Aminah ini anak Tuan Seh Abdul Rahman. Punya anak namanya Haji Rohana. Nah, Haji Rohana inilah anaknya Haji Abu Soma. Ya, Haji Rohana masih punya seorang saudara perempuan. Mak saya Haji Hacara Am masih hidup. Ibu unda ini ibu, udah lama tinggalkan si Lulau? Ibu unda, dari tahun berapa? Lupa saya. Udah lama lah. Dia merantau ke Pakanbaru. Maka, Ustaz ketika rontohannya ke Pakanbaru, dia tidak ikut merantau. Dia tinggal di Pangma Polen. Di Pangma Polen. Udah di Almar punya sakit sebelumnya? Dia tidak punya penyakit yang sangat berat. Tidak. Dia tidak ada sakit. Mungkin ya, tidak tahu ya. Mungkin sudah ketentuan dari Allah ya. Kita tahu semua. Apapun ceritanya, tidak bisa kita lihat. Memang jatuh dari kamar mangi. Kenapa? Memang jatuh dari kamar mangi. Kata, menurut perangannya seperti itu. Pihak keluarga, kerabat, tetangga dari Ustaz Soma terlihat terus berdatangan ke rumah duka di jalan protokol desa Silulama, kecamatan Silau, Laut, Kabupaten Asahan untuk menyampaikan duka cita. Rencananya almarhumah akan dimakamkan di areal pekuburan keluarga di desa Silulama. Namun pihak keluarga hingga kini masih menunggu kedatangan jenazah. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Triberata TV. Salam Triberata. Selamat menikmati.